Selasa malam sekira pukul 20.10 waktu Indonesia bagian Barat, rumah dinas kepala Puskesmas milik Dinas Kesehatan Hangus terbakar. Rumah dinas yang berlokasi di Laman Besamo RT 8 Kelurahan Pasar Sarolangun. Rumah dinas kepala Puskesmas yang baru saja ditinggalkan kepala Puskesmas Sarolangun. Karena pensiun sekira pukul 20.10 waktu Indonesia bagian Barat terbakar. Rumah yang dalam keadaan tidak berpenghuni hangus terbakar. Beruntung tim Damkar dengan sigap dan cepat menuju lokasi. Tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman hapi. Tim Damkar berjibaku melakukan pemadaman hapi. Api pun berhasil dikuasai pemadam kebakaran kurang dari satu jam kemudian. Setelah tiga unit mobil Damkar dikerahkan melakukan pemadaman hapi. Harsat Kadis Damkar yang langsung turun ke lokasi menjelaskan. Sejauh ini belum diketahui apa penyebab terjadinya kebakaran rumah dinas milik kepala Puskesmas tersebut. Beruntung rumah yang dalam keadaan tidak berpenghuni tidak banyak mengalami kerugian material. Hanya saja rumah dinas bagian garasi habis dilahap sejago merah. Selain itu dijelaskan arsat korban jiwa tidak ada. Kebakaran ini kebakaran terjadi di dalam kota Sarolangun yang membakar rumah dinas dari Puskesmas Sarolangun. Namun rumah ini sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Oleh karena pemiliknya sudah peninsuin Bu Dr. Kiki Santinora. Nah, rumah ini kosong. Nah, di samping rumah ini diduga ada aktivitas daripada kegiatan pemuda. Barangkali yang berokok atau apa. Maka dari itu kita belum bisa menentukan sumber api. Apakah itu dari listrik atau dari memang dugaan sementara dari kelalaian daripada masyarakat yang kebetulan duduk atau ngumpul di garasi rumah tersebut. Kebakaran yang terjadi di Laman Besamo dekat dengan keramaian sontak menjadi perhatian warga sekitar yang melintas. Sehingga kemacetan pun terjadi karena warga yang ingin melihat langsung insiden kebakaran api melahap rumah dinas tersebut. Dari Kabupaten Sarolangun, Bagas Jambi terkini melaporkan. Terima kasih telah menonton!